Simsalabim, Simsalabim, Simsalabim Lalu, jangan lupa untuk like dan share video ini Terima kasih Terima kasih Haa, capek juga ternyata Habis membantu Pak Doble membuat permen kapas Saatnya beristirahat deh Enak sekali si ku caci hijau itu bersantai-santai Akan aku kerjai dia Biar tidak bisa bersantai lagi Untungnya tidak ada ku caci lain Jadi aku bisa leluasa mengerjai ku caci lumut ini Oh iya Dulu kan aku pernah mengerjai ku caci ini dengan serangga Ah, gak mau Tolong, Nirmala Tolong Kandang jangkrik Ini baru seru Blur 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo Belalang, kejar si kurcaji hijau itu! Belalang, aku perintahkan kamu untuk kejar dia! Hahaha, Pipiot Pipiot, Belalang ini kan temanku, jadi dia tidak akan mengejarku. Belalang, kamu kejar Pipiot saja tuh! Kenapa kamu jadi mengejar aku? Hahaha, makanya jangan iseng Pipiot! Jangan mengejar aku lagi dong! Capung, tolong antar kami ke tempat anggrek gadis menari ya! Germala, kamu kenapa memilih Capung sebagai kendaraan kita? Setiap mata Capung itu memiliki 30 ribu lensa. Capung juga bisa melihat ke segala arah Ki 360 derajat. Jadi dia pasti bisa menemukan anggrek gadis menari dengan cepat. Wah, Capung memang serangga yang hebat ya. Sayapnya juga indah. Aku pernah baca di buku yang kamu kasih Nirmala. Sayapnya ini bergerak 30 kali per detik kan? Syukurlah kamu sudah baca bukunya Ki. Hehehe, kalau ada buku menarik, ya aku baca Nirmala. Nirmala, ada apa? Capung-capung ini? Kenapa berhenti mendadak? Sepertinya ada bahaya yang mengancam mereka. Kita juga harus hati-hati Ki. Itu dia musuhnya. Itu katak, hewan predator Capung. Gawat, itu katak dari hutan besar. Kenapa bisa nyasar ke hutan ini, ya? Awas, Nirmala! Belok! Nirmala, bagaimana ini? Ah, kita terjebak! Tenang Ki, Capung bisa terbang ke segala arah. Capung, ayo cepat kita ke atas. Mori, kita lolos Nirmala. Jangan girang dulu Ki. Tuh, lihat ke belakang. Nirmala! Nirmala! Cepat halali mereka! Gawat, kita bisa dimakan! Cepat sulap mereka, Nirmala! Sulap jadi berman kodok saya! Sim, salah! Ups! 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 Aduh! Nyaris jatuh! Sim! Astaga! Aneh! Hebat! 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 Hebat, Nirmala! Itu baru sulapan keren! Nah, kalo cari anggretnya seluruh kayak gini, aku gak bakal bosen! Hahaha! Tapi... Siapa yang menyulap akar pohon ini jadi jaring ya? Siapa yang menolong aku dan Oki? Tadi kan aku belum sempat menyulap. Kenapa akar seluruh itu sudah berubah menjadi jaring? Katak-katak besar, jangan ganggu Oki dan Nirmala ya. Kalo Oki dan Nirmala sudah jauh, baru kalian aku lepaskan lagi. Hmm... Kalo aku melihat ke cermin ini terus, nanti kejutan dari Nirmala jadi bukan kejutan lagi. Kurang seru. Hmm... Lebih baik, aku tidak perlu mengintai kegiatan Oki dan Nirmala di hutan. Kalaupun ada bahaya, sepertinya Nirmala bisa mengatasinya. Cermin ajaib, kembalilah seperti semula. Sip Salabi! Capung-capung, terimakasih ya sudah mengantarkan aku dan Oki. Terimakasih ya, sudah mengajak aku terbang. Seru! Wah, itu dia anggrek gadis menarinya, Ki. Terimakasih teman-teman. Oh, aku baru ngerti. Bentuknya memang mirip gadis yang sedang menari ya. Gadis-gadis bergaun pesta kuning. Ayo, kita ambil beberapa tangkai untuk Ratu Bidadari. Diambilnya harus dengan akarnya, supaya bisa dibudidayakan di istana. Jahit mantel aja susah banget sih. Sebal! 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 Mantel bulu jelek begitu dibangga-banggakan. Kenapa? Kamu iri ya? Sekarang aku pamit dulu ya, Bitya. Aku kesinikan cuma untuk pamer mantel buluku. Hei, Felip! Gilege! Hahaha, kalian sudah tidak main bola? Hei Ki, bosan main bola dari pagi. Aku dan Felip jadi cari rambutan deh. Simsalabim, Simsalabim, Simsalabim Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yu! Sub indo by broth3rmax Dan di subscribe ya! Dika b evaluations, aseg